ehem ehem eh sorry cek cek oke Hai semua nama gue Dayat dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam sulam lo mulai dari awal cerita sampai dengan akhir cerita berikut adalah cerita animasi pengalaman saya setelah pesan-pesan berikut ini Hai Anjay jadi bang ewing saya Halo guys kembali lagi bersama saya di mantep-mantep ya terlihat suasana baru ya ya guys seperti yang kalian lihat saya mencoba bahwa suasana baru nih gila di kantor Hokage ini saya cuy saya udah izin kok sama Naruto jadi aman gitu hahaha saya mencoba perpaduan warna ya agak cerah ya soalnya suasana sebelumnya tuh warnanya tuh butek dan sulam abis gitu kurang enak gitu dilihat kek kek gimana gitu anjay masa suasananya sulam tapi video saya tuh ceria-ceria gitu kan kayak nggak cocok jadinya kayak nggak cocok gitu lihat jaket saya nih cerah kan cerah banget aja iyalah habis saya laundry hehehe jaket yang kemarin tuh warnanya butek banget gitu nggak enak gitu kelihatannya menurut saya nggak enak gitu kelihatannya jadi sorry ya ini kalau visualnya berubah-rubah saya juga masih belajar dan masih suka explore gitu bro oke mantap menurut kalian gimana guys komen di bawah ya oke lanjut bro oke kenapa tadi intronya di awal saya menirukan abang ewing ya karena saya hari ini mau menceritakan pengalaman saya yang agak horor nih tapi nggak horor juga sih nggak ada seram-seramnya gitu lebih tepatnya nih pengalaman yang aneh gitu kenapa aneh karena kejadian ini tuh saya ceritakan penyebabnya nggak ada penjelasannya sama sekali saya nanya ke temen-temen saya yang berpikirnya logis dan pintar gitu mereka tapi mereka juga nggak tahu itu penyebabnya apa jadi kejadian apa sih yang saya maksud ya udah langsung aja saya ceritakan gas kejadian ini berlatar waktu saya duduk di bangkok SMA ya saya lupa kelas berapa seinget saya kalau nggak kelas satu itu kelas dua pokoknya SMA aja ini kejadiannya di Kalimantan Timur di rumah saya di kamar saya habis main laptop waktu itu waktu itu laptop saya masih agak baru ya jadi saya merawat banget laptop saya kalau sekarang kan saya habis pakai laptop saya saya langsung tinggal shutdown aja terus saya tinggal gitu tidur atau saya pergi berkegiatan lain tapi dulu itu enggak saya habis pakai laptop saya shutdown saya beresin saya cabut casnya saya taruh di tempat yang aman gitu tapi waktu itu saya cuman cabut casnya doang terus saya geletakin aja di lantai saya lagi mager waktu itu nah waktu itu juga saya ada ulangan gitu ada ujian besoknya jadi saya habis main laptop waktu itu saya baca-baca buku lah untuk mempelajari materi yang akan diulangan besok ya buat menambah pengetahuan untuk mengisi 12 soal lah biar nggak jelek-jelek banget nilai saya yang penting nggak nol jangan ditiru guys karena saya emang malas saya baca-baca buku posisinya saya di ujung kasur dengan spray sejuta umat spray bola waktu itu spraynya MU kalau nggak salah nggak penting ya sorry ya saya baca buku sampai jam satu lewat cuy nah disinilah mulai kejadian yang aneh banget gitu yang saya baru alami seumur hidup saya sekali doang kejadiannya nggak pernah terulang lagi waktu itu saya lagi baca buku di ujung kasur saya merasa ada gelakan gitu di depan saya jadi mata saya langsung refleks ngelihat ke arah terjadinya gelakan tersebut gitu kan nah saya ngeliat casan laptop saya yang saya geletakin di lantai itu gerak kayak ular cuy aneh banget itu asli sumpah aneh banget ujung casannya doang yang gerak jadi ujung casannya itu gerak seakan-akan itu kayak kepala ular yang gerak gitu loh jadi dia meliuk-liuk gitu pelan-pelan gitu saya ngeliat kan kaget dan saya refleks ngelempar buku yang saya baca itu ke arah casan saya kena kan saya lempar setelah itu casan saya langsung diem aja gitu jadi kayak casan laptop biasa casan laptop pada umumnya gitu udah diem aja dia jadi benda mati lagi saya bingung dan saya penasaran kan ya udah saya coba cek gitu casan saya saya pegang-pegang saya taruh saya angkat lagi terus saya taruh lagi terus saya tungguin saya liatin aja ternyata udah nggak gerak lagi gitu dia diem aja udah jadi benda mati lagi dia saya bingung banget waktu itu saya nggak tahu ini kok bisa gerak itu kenapa gitu saya mencoba melogikakan berbagai hal dan berbagai kemungkinan gitu kan saya pikir ada magnet gitu kan soalnya waktu casan saya itu gerak itu bertepatan dengan ada suara motor lewat gitu kan saya pikir Oh ini motornya kayaknya ada yang bawa magnet gitu ampe casan laptop saya ujungnya kan besi ketarik cuman saya lihat-lihat lagi di sekitaran casan saya itu banyak benda-benda logam lainnya ada kunci motor ada kunci rumah ada peniti jarum gitu kan alat-alat jahit koin dan lain-lain itu nggak ada yang gerak sama sekali cuman casan saya yang gerak jadi saya bingung ini kenapa ini penjelasannya kok bisa gerak ini kenapa gitu saya juga nungguin motor lagi gitu lewat siapa tahu ada reaksi-reaksi yang saya nggak tahu gitu kan saya kan anak IPS jadi saya nggak paham gitu saya nungguin motor lewat lagi gitu berharap memunculkan reaksi yang sama dengan motor lewat bikin gerak lagi gitu casan saya tapi ternyata diem aja juga udah sampai saya mencoba berbagai hal dia tetap diem aja gitu dan pengalaman ini juga saya sudah ceritakan ke berbagai orang mereka juga ya nggak tahu gitu kenapa paling mereka bilang saya halu gitu cuman saya yakin waktu itu saya nggak halu karena ingatan ini itu nyata banget diingatan saya cuman nggak tahu ya mungkin saya halu juga penjelasannya tapi saya nggak merasa halu sama sekali sih karena saya lelah memikirkannya ya udah saya teringat sebuah prinsip pisau cukur okam gitu yang mana prinsip ini menjelaskan ketika ada suatu fenomena dengan berbagai kemungkinan dan penjelasan ambillah penjelasan yang paling sederhana dengan memegang teguh prinsip ini saya langsung menyimpulkan bahwa casan laptop saya kerasukan siluman ular udah kelar ngapain capek-capek mikirin yang alasan yang rumit gitu kan langsung aja gara-gara setan ah gua mulu dah anjir udah selesai semua bisa dijelaskan dan masuk akal gitu loh kalau gara-gara setan itu gerak sendiri itu dia masuk akal oke menarik bukan aduh help me help me gimana apakah kalian pernah mengalamin hal selupa ceritakan di kolom komentar di bawah bro kayaknya saya tahu seseorang yang dia juga pernah ngalamin kejadian aneh kayak gini yaitu panji pelagi waksono saya pernah ngeliat videonya dia di mana gitu pokoknya dia ceritain bahwa tumbler minumannya dia tuh gerak sendiri di depan matanya dia nah itu pengalaman yang selupa dengan saya nah saya yakin saya ini gak halu karena ada orang lain yang mengalami hal selupa seperti saya jadi saya yakin saya gak halu gitu tapi gak ada penjelasan logisnya kenapa itu bisa gerak ya udahlah itu saja yang saya mau ceritakan sebenarnya menurut saya ini cerita yang menarik gitu kan casan laptop gelak kayak ular gitu jadi saya pengen gitu nge-share cerita pengalaman saya ini ya udah segitu aja sih yang saya mau ceritakan sekian dari saya like kalau kalian suka cerita saya dislike kalau kalian gak suka video ini seperti biasa gak apa-apa subscribe kalau kalian mau oh iya by the way udah 1000 subs ya thank you banget yang udah mau subscribe sama yang udah selalu komen di beberapa video terakhir gitu saya ingat sih nama-namanya thank you pokoknya bro ya oke mantap sampai ketemu di video selanjutnya kalau saya sehat doain aja semoga saya sehat terus amin dadah